I'm always scared, 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 I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running, I always take what I want, and I always give it 100, don't need a bank, no I'm funded, play the game like it's nothing, I'm always thankful for something. Timnas Argentina berhasil mencapai babak final Piala Dunia 2022. Keberhasilan itu dicapai berkat kemenangan 3-0 atas Kroasia dalam babak semifinal di Lusail Stadium pada Rabu 14 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Sepasang gol Julien Alvarez dilengkapi penalti Lionel Messi membawalah Albi Celeste ke puncak kompetisi ini. Argentina mendapatkan tekanan tinggi sepanjang laga, berdasarkan statistik penguasaan bola. Tetapi lini belakang mereka menunjukkan performa yang solid. La Albi Celeste memanfaatkan beberapa kesempatan serangan balik secara efektif untuk mencetak 3 gol yang memastikan kemenangan mereka. Performa yang ditunjukkan oleh timnas Argentina mendapatkan pujian dari sang kapten, Lionel Messi. Pemain dengan nomor punggung 10 itu merasa timnya menunjukkan kecerdasan yang diperlukan untuk meraih kemenangan, setelah menjalani laga dengan unsur fisik tinggi pada babak perempat final kontra Belanda. Kami adalah tim yang memiliki kecerdasan yang memadai. Kami mampu membaca situasi di dalam lapangan dan mampu menderita ketika diperlukan, tahu kapan perlu menekan lawan. Setiap detail sangat penting dalam setiap laga yang kami jalani. Kami tahu bahwa kadang terdapat ruang yang dapat dimanfaatkan di lini pertahanan Kroasia. Ucap Lionel Messi dikutip dari Reuters. Argentina akan berhadapan dengan pemenang dalam laga antara Perancis dan Maroko. Messi menjadi salah satu pemain yang mencapai babak final pada Piala Dunia 2014 di Brazil. Dan kali ini, laga final akan diadakan di Lusail Stadium pada Minggu 18 Desember nanti. Terima kasih telah menonton!